Saudara, pagi ini saya akan berkotbah mengeksposisi Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 sampai dan ayatnya yang ke-59 Ada banyak orang yang berkata bahwa Yesus tidak pernah membuat ke-lain bahwa dia adalah Allah Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan dirinya aku adalah Allah Nah perkataan yang semacam ini itu di ucapkan oleh orang-orang yang dari pihak Islam yang sering menyerang iman Kristen seperti yang namanya Ahmed Didat Ahmed Didat itu adalah seorang India tapi tinggal di Afrika dan sekarang itu sudah meninggal lalu diikuti oleh muridnya yang namanya Zakir Naik Zakir Naik berkata dan menantang orang-orang Kristen untuk membuktikan di mana di dalam Alkitab itu di mana Yesus berkata aku Allah sembahlah aku Tidak ada Ya There is no a single statement where Jesus said I am God worship me Tidak ada Itu biasa diucapkan oleh Zakir Naik Tapi saudara ini tentu satu kekonyolan ya dan bahkan sangat bodoh Mengapa konyol? Karena keberadaan sesuatu itu tidak ditentukan oleh pengakuan tapi ditentukan oleh substansinya atau sifat-sifatnya Betul ya Ini mengapa disebut mikrofon? Apakah karena mikrofon ini Hei manusia Dengar saya ini mikrofon Maka kamu harus percaya Atau karena substansinya ini memang mikrofon? Ya Substansinya mikrofon Kita bisa bicara dan audionya suara itu terdengar jelas Saudara yang menyaksikan lewat Youtube Itu bisa mendengar suara saya dengan jelas Ini mikrofon Jadi mikrofon tidak perlu teriak-teriak Aku adalah mikrofon Percayalah kepadaku Betul ya Pian enggak pernah kan Pergi belanja di pasar Sampai di pasar Hei Aku ini menungso Aku ini wong Iki wong Iki wong Menungso iki Kalau ada yang kayak gitu ya Pergi belanja di pasar Tiap kali mau belanja Orang tanya Mau beli apa pak? Hei Dengar dulu Dengar dulu saya Aku ini manusia loh ya Manusia loh ya Bukan kambing Bukan sapi Bukan kuda Aku ini manusia Kamu dianggap gila Kalau begitu Betul ya Pasti gila Nah orang tahu kamu manusia dari apa? Dari naturmu Dari sifat-sifatmu Dari substansinya Ada tubuhnya yang berjalan tegak Ya Betul ya Kalau simpanse ya bisa juga tegak gini kan Walaupun dia umumnya berjalan Pakai empat itu ya Kaki dan tangannya Tapi dia bisa tegak begini bisa Tapi kan simpanse itu tidak mempunyai aspek rasional Tidak mempunyai reason Itu sebabnya dia tidak bisa bercakap Cakap Tidak bisa berkata-kata Karena dia tidak mempunyai ide di dalam pikirannya Karena dia tidak mempunyai Pemikiran yang rasional Tapi seseorang yang berdiri tegak Berdiri di atas dua kaki Bisa berbicara dengan jelas Bisa menyatakan Ide-idenya Kepalanya selalu di atas Bukan di bawah Dua telinga selalu di samping Walaupun mungkin ada yang cacat telinga ya Hidung selalu di depan Bukan di belakang Ada Sifat-sifat Baik Sifat-sifat jasmania Maupun sifat-sifat mental Atau psikologi kita Yang menyebabkan kita harus berkata Ini adalah manusia Tidak perlu pengakuan Saudara Pergi kemana-mana mengaku Sama juga ya Orang Pergi kemana-mana Mengatakan Kamu tahu tidak Aku ini orang kaya Kemana-mana Aku ini orang kaya Tidak perlu Kalau kamu orang kaya Kan orang lihat dari rumah Kamu nanti kan Kalau rumahnya tinggal digubuk Ya tidak tentu juga ya Ada orang kaya tinggal digubuk Ada ya Tapi orang kan Bisa lihat Rekeningmu berapa Ternyata dia tinggal digubuk Rekeningnya Bahkan tidak punya rekening Sama sekali Harta tidak punya Sama sekali Semua tidak punya Bahkan hanya baju Hanya yang ada di badan Bahkan sudah tidak mandi Berbulan-bulan Bau badannya luar biasa Lalu dia ngaku-ngaku Orang kaya Kan orang tidak percaya Paham ya Jadi kita ini Saudara Orang tahu kita siapa Orang tahu itu Sesuatu itu Apa Bukan dari pengakuan Tapi dari sifat-sifat Dari substansinya Maka dengan demikian Yesus Kristus Dalam Alkitab Tidak perlu Yesus Pergi kemana-mana Lalu Membuat kelaim Hei manusia Aku ini adalah Allah Aku ini adalah Allah Aku ini adalah Tuhan Tidak perlu Tapi dilihat dari Sifat-sifatnya Dilihat dari Perkataan Perkataan Atau firmannya Dilihat dari Tindakan Tindakannya Kita menyimpulkan Bahwa Dia adalah Allah Sebagaimana disaksikan oleh Alkitab Ya Jadi saudara Tidak berdasarkan pengakuan Saya tambah sedikit lagi Biar lebih jelas Saya ini adalah pendeta Karena saya Mengaku-ngaku Sebagai pendeta Atau karena saya Ditabis oleh gereja Saya ini pendeta Berdasarkan pengakuan saya Atau karena saya Ditabis oleh gereja Mana yang benar Saya adalah pendeta Karena ditabis oleh gereja Itu substansinya Kalau saya tidak pernah Ditabis oleh gereja Lalu membuat pengakuan Saya ini pendeta Inilah pendeta Jadi Jadi-jadian Inilah pendeta Abal-A Abal-Abal Hanya karena membuat pengakuan Lalu dia jadi pendeta Tidak tentu Bukan tidak tentu Tidak bisa Sama juga tadi Hanya karena dia membuat pengakuan Dia orang kaya Lalu dia orang kaya Tidak Dia orang kaya Dia berasakan Dia punya harta yang banyak Atau tidak Punya uang yang banyak Atau tidak Surah paham ya Jadi Perlukah Tuhan Yesus Pergi kemana-mana Membuat klaim Aku adalah Allah Aku adalah Allah Tidak perlu Sama sekali Maka adalah Satu kebodohan Itu serangan-serangan Daripada Ahmed Didat Dan Zakir Naik Yang menantang-nantang Dimana di dalam Alkitab Yesus berkata Aku ini Allah Sembah aku Tidak perlu Tapi Lihat sifatnya Lihat firmannya Lihat karyanya Maka kita Kemudian menyimpulkan Yesus adalah Allah Dan kedua Alkitab sendiri adalah Firman Allah Dan Alkitab sendiri yang menyaksikan Yesus adalah Allah Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu telah datang ke dalam dunia Firman itu menjadi Manusia Jadi kesaksian Alkitab Cukup Ya ini baru satu bagian Masih banyak bagian Alkitab Yang bersaksi Tentang Yesus Jadi banyak orang Menganggap Yesus Hanya manusia saja Termasuk Orang-orang seperti Erasus Sabdonom Menganggap Yesus Hanya manusia saja Tetapi kalau saudara Meneliti saudara Apa yang sudah dibacakan tadi Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-8 Kalau saudara Memperhatikan di situ Yesus Yesus membuat Yahudi mau membunuh Yesus Apakah karena Yesus Mencuri Tidak Apakah karena Yesus itu Apa namanya Mengejek-ejek Atau memperolok-olok mereka Juga tidak Apakah karena Yesus itu Lebih ganteng dari mereka Lebih tampan dari mereka Lalu mereka iri hati Mau membunuh Yesus Juga tidak Apakah karena Yesus kaya Dan mereka ingin membunuh dia Supaya mengambil kekayaannya Tidak saudara Orang-orang Yahudi itu Mau membunuh Yesus Karena mereka Dengan jelas melihat Yesus itu Menyamakan diri Dengan Allah Ini yang menyebabkan Mereka mau membunuh Yesus Jadi kalau orang berkata Alkitab tidak berkata Tidak pernah berkata Yesus adalah Allah Tapi pertanyaannya Mengapa orang-orang Yahudi Mau membunuh Yesus Kalau Yesus Tidak membuat kelahim Yang membuat mereka tersinggung Dan bagi orang Yahudi Itu adalah penghujatan Karena kamu hanya manusia saja Orang tuamu kami tahu Yusuf dan Maria Dari Nasaret Tukang kayu kamu itu Soros daramu kami Kami tahu semua Tapi sekarang Kamu berkata-kata Seolah-olah Kamu adalah Allah Kami mau bunuh kamu Jadi klaim Klaim Yesus Membuat mereka Tersinggung Karena Yesus Menyamakan diri Dan Allah Nanti kita akan melihat Itu Bagian Alkitab itu ya Jadi soros darah Di dalam ayat firman Ayat-ayat firman Tuhan Yang dibacakan tadi Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 Yesus membuat Klaim Yang menyatakan Dirinya adalah Allah Ayat 51 Ya Yohanes 8 Ayat 51 Dikatakan di sana Ini perkataan Tuhan Yesus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menuruti Firmanku Ia tidak akan Mengalami maut Sampai selama-lamanya Perhatikan baik-baik Sesungguhnya Barang siapa Menuruti Firmanku Barang siapa Menuruti Perkataan Yesus Ia tidak Akan mengalami Maut Sampai Selama-lamanya Ada tidak Manusia Yang membuat Klaim ini Hei Kalau kamu Ikut kata-kataku Kamu tidak akan Binasa Kamu tidak akan Dibuang ke neraka Tapi masuk ke sorga Siapa yang pernah Menyatakan hal demikian Para filsuf Atau Pendiri-pendiri agama Nabi-nabi Nabi-nabi Selalu menyampaikan Firman siapa Firman diri mereka Atau firman Tuhan Selalu firman Tuhan Ya Tidak pernah Nabi-nabi itu Membuat Firman sendiri Kita ada Penginjil firman Namanya firman Tapi penginjil firman Tidak berhak Membuat firman sendiri Walaupun namanya firman Kalau menghutbah Harus selalu firman Tuhan Firmannya Tuhan Allah Firmannya Yehova Tidak boleh Saudara Dan Yesus disini Tidak berkata Barang siapa Yang menuruti Firman Allah Barang siapa Yang menuruti Firman Bapak Barang siapa Yang menuruti Firman Tuhan Tidak Disini Sangat eksplisit Dia menyatakan Sesungguhnya Barang siapa Menuruti Firman ku Mulut Dari keluar dari mulutku ini Firman ku Perkataan ku Ia tidak akan mengalami Maut Sampai selama-lamanya Tidak akan dibuangkan neraka Jelas sekali Jelas sekali Penghujat Penghujat ya Penghujat ya Pasti Klaim keilahian ini Keilah yang keilahian ini Barang siapa menuruti Firman ku Ia tidak akan mengalami Maut Itu pertama Kedua Saudara Kita melihat sekarang Di ayat yang Ke-56 Saya akan membaca Mungkin saya akan membaca Dari Ayat 54 Jawab Yesus Jikalau aku memuliakan Diriku sendiri Maka kemuliaanku itu Sedikit pun Tidak ada artinya Bapakulah yang Memuliakan aku Tentang siapa Kamu berkata Dia adalah Allah kami Padahal Kamu tidak mengenal dia Tetapi Aku mengenal dia Dan jika Aku berkata Aku Tidak Mengenal dia Maka aku adalah Pendusta Sama seperti kamu Tetapi Aku mengenal dia Dan menuruti Firmannya Ayat 56 Ini fokus kita Abraham Bapamu Abraham Abraham nenek moyang Orang Israel ya Patriak Israel Abraham Bapamu Bersuka cita Bahwa ia akan Melihat hariku Dan ia telah Melihatnya Dan ia bersuka cita Abraham itu Bersuka cita Bahwa ia Akan melihat hariku Ini Seperti Bicara future ya Sesuatu yang Masa yang akan datang Abraham Abraham akan Melihat harinya Tetapi Ditegaskan lagi Bukan hanya Masa akan datang Tetapi ada Past tense Di situ ya Ya Dikatakan Saya baca Versi New King James Itu bentuk Bentuk lampau Para rasul Di dalam Alkitab Perjanjian baru Saya baca ulang ya Your father Abraham Rejoiced Rejoiced Masa lampau To see my day And he saw it And was glad He saw Bukan see Tapi saw Dia melihat Tapi masa lalu Dan dia Bergembira Bergembira Was glad Dia Bergembira Dulu Berarti Abraham Sudah pernah melihat Yesus Dan memang yang bertemu Dan Abraham Dalam perjanjian lama Termasuk ketika Bercakap-cakap Ketika Abraham berdoa Syafat Tawar-menawar Dengan Tuhan Mengenai Penghukuman Sodom Kenapa Abraham Tawar-menawar Karena ada lot Keponakannya di sana Ya Walaupun kemudian Tawar-menawar Abraham Itu tidak jadi Tuhan tetap Menghukum Sodom dan Gomorrah Karena orang benar Di sana Hanya Lot Dan keluarganya Saja Tidak ada Sepuluh orang benar Di situ Tuhan tetap Menghukum Itu Tuhan Yesus Dalam perjanjian lama Jadi Abraham Melihat Kristus Dalam perjanjian Perjanjian lama Yang berfirman Kepada para nabi Termasuk kepada Musa Dimana dia berkata Aku adalah Aku I am DTM Who sent you Ya Yang mengutus Engkau Ke Mesir Itu adalah Kristus Dalam perjanjian lama Karena Ketika Allah Teritunggal Secara khusus Allah Bapak Mau menyatakan diri Kepada Ciptaannya Kepada manusia Selalu melalui Agen Tunggal Satu-satunya Yaitu Sang Fir Sang Firman Itu sebabnya Yohanes 1 Yohanes 1 Ayat 18 Mengatakan Tidak ada Seorang pun Pernah melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Anak tunggal Itu siapa Logos Itu tadi Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Itu yang disebut Anak tunggal Tetapi Anak tunggal Allah Yang duduk Di pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Jadi yang menyatakan Allah selalu Melalui Firman Yaitu Tuhan Tuhan Yesus Sang Firman Itu saudara Jadi Yang bertemu Dengan Allah Musa bertemu Dengan Tuhan Di Gunung Sinai Dia pingin sekali Melihat wajah Tuhan Tapi Tuhan berkata Tidak ada seorang pun Bertemu Dengan aku Itu bisa selamat Pasti binasa Baiklah Aku akan lewat Kamu berlindung Di punggung Gunung itu Tidak boleh Hadapan-hadapan Dengan saya Aku akan lewat Kamu hanya melihat Punggungku Kata Tuhan Ya Ini tentu Sesuatu Penampakan ya Karena tidak ada Manusia melihat Allah Sama seperti Allah Melihat dirinya sendiri Ya Tentu ketika Allah menyatakan diri Kepada kita Termasuk kepada Para nabi Itu Semuanya itu adalah Penampakan Tapi itu pun Karena penuh sekali Dan kemuliaan Allah Yang tidak bisa ditampung Oleh Kemanusiaan kita Kemanusiaan Musa Tuhan berkata Aku lewat Kamu hanya lihat Punggungku saja Kalau belihat Hadap-hadapan dengan aku Kamu pasti mati Ya Sudara-sudara Siapa itu Itulah Kristus Dalam perjanjian lama Agen tunggal Satu-satunya Dimana Allah Menyatakan diri Menyatakan diri Maka Ini sangat Rasional Sangat Logis Ketika Tuhan Yesus berkata Abraham melihat Hari-hariku Abraham melihat Aku dulu Pada saat dia hidup Dan dia berbahagi Berbahagi Dia bergembira Jadi Saudara ini Klaim apa ini Kalau Yesus hanya manusia saja Umur berapa sih Waktu dia Berdebat dengan orang-orang Yahudi itu Umur berapa Baru 30 tahun 30 Matinya 33 setengah tahun Baru 30 tahun Saudara Dia berdebat dengan mereka Tapi Abraham sudah melihat dia Maka Orang-orang Yahudi Kamu ini umurmu berapa Ya Kamu ini umurmu berapa Begitu ya Dan orang-orang Yahudi ini memang Cirikas Keturunan Ular beludak Keturunan Ular beludak Itu cirikasnya apa Suka mendebat Kebenaran Kalau Keturunan Orang-orang Percaya Orang-orang benar Suka berdebat Untuk kebenaran Ya Suka berdebat Untuk apa Untuk kebenaran Untuk menyatakan Kebenaran Saudara lihat Stefanus Sampai dilempari Batu sampai mati Saudara lihat Paulus Saudara lihat Apolos Saudara lihat Nabi-Nabi Perjanjian lama Mereka berani Berdebat dengan Raja Sampai mereka Nyawa Melayang Tapi kalau Ciri Keturunan Ular beludak Ciri Orang-orang Yang dipergunakan Oleh setan Suka Mendebat Kebenaran Suka Apa Melawan Kebenaran Suka Berargumentasi Melawan Kebenaran Maka Saudara Orang yang suka Melawan Kebenaran itu Selalu Kalau kita Ngomong kebenaran Dia mesti selalu Ada saja Perlawanannya Ada saja Alasannya Untuk membangkang Saudara harus tahu Dia adalah Keteruna Ular Beludak Mirip Ini orang-orang Yahudi Ini Dan setiap Keteruna Ular Beludak Ketika Engkau Menjawab Begitu Rasional Maka Mereka Membalas Dengan Irasional Ya Sebelum Saya lanjut Kita lihat Ya Saudara Di Ayat Sebelumnya Saudara Sebelum Pasal Yang ke Delapan Ini Ya Itu Ada Perdebatan Sebelum Pasal Delapan Perdebatan Antara orang Yahudi Dan Tuhan Yesus Dan pada Satu titik Tuhan Yesus Menantang Mereka Siapa Di antara Kalian Yang bisa Membuktikan Bahwa Aku berbuat Do Berbuat Dosa Nah Kalau orang Waras itu Menghadapi Tantangan itu Bagaimana Tentu akan Mencari Bukti ya Eh Yesus Kamu Jalan-jalan Sama perempuan Tidak Beres Kemarin Kamu Ngapain Kamu Makan Di warung Kemarin Tidak Bayar Ini Ada Buktinya Kamu Belum Bayar Kamu Kemarin Tampar Orang Yang Tidak Bersalah Di jalan Kan Gitu Harusnya Kalau Mau Membuktikan Kesalahan Orang Kalau Ada Yang Berkata Eh Pendeta MIM Omong Kosong Kamu Itu Apa Yang Kamu Hot Bakan Itu Omong Kosong Semua Lalu Saya Berkata Kamu Coba Buktikan Bahwa Kata-kata Saya Hotbah Saya Ini Omong Kosong Lalu Jawabnya Begini Betul Kan Saya Bilang Kamu Itu Tidak Berguna Kurus Tinggi Langsing Kayak Tiang Listrik Tidak Berguna Ini Nyambung Apa Ini Rasional Apa Dia Haruskan Membahas Hotbah Saya Yang Dia Katakan Itu Omong Kosong Ini Mirip Orang Yahudi Ini Inilah Ketololan Yang Luar Biasa Ini Orang Penghujat Kebenaran Ketololan Ular Beluda Tolol Argumentasinya Pasti Ada Ketololan Di Antara Pikiran Orang Yang Melawan Tuhan Yesus Tantang Mereka Buktikan Kalau Saya Berbuat Dosa Bukannya Membuktikan Bahwa Yesus Kalau Memang Yesus Berdosa Membuktikan Apa Dosanya Tapi Yesus Tidak Berdosa Sehingga Mereka Pasti Tidak Bisa Membuktikan Bukannya Mencari Bukti Tapi Mereka Menjawab Apa Betulkan Kami Bilang Engkau Adalah Orang Samaria Yang Kerasukan Setan Itu Di Ayat 48 Dikatakan Orang Orang Yahudi Menjawab Yesus Bukankah Benar Kalau Kami Katakan Bahwa Engkau Orang Samaria Dan Kerasukan Setan Ini Apa Hubungannya Saudara Tidak Ada Hubungannya Nah Biasanya Orang Orang Yang Melawan Kebenaran Itu Seperti Itu Saya Sering Menemukan Di Youtube Di Facebook Kalau Saya Debat Kadang Kalau Saya Jengkel Saya Blokir Langsung Orang Seperti Itu Tidak Ada Guna Bicara Dengan Orang Orang Seperti Itu Mata Mereka Sudah Tertutup Hati Mereka Sudah Kaku Ya Kayak Es Batu Sudah Beku Tidak Bisa Lagi Diperbaiki Bila Kita Jadi Orang Kristen Jangan Seperti Orang Orang Yahudi Bukannya Menjawab Dengan Argumentasi Malah Menuduh Yesus Karena Sukan Setan Dan Sebagai Orang Samaria Orang Yang Sudah Bercampur Darah Yahudinya Tidak Murni Dan Dianggap Kafir Oleh Orang Yahudi Dan Yesus Dituduh Sebagai Orang Samaria Inilah Sesuatu Yang Irrasional Nah Saya Lanjut Sekarang Kembali Kepada Ayat Yang 56 6 Tadi Abraham Bapamu Bersuka Cita Bahwa Ia Melihat Hariku Dan Ia Telah Melihatnya Dan Ia Bersuka Cita Berarti Abraham Sudah Pernah Melihat Yesus Itu Sebabnya Orang Yahudi Menjawab Karena Kalau Abraham Sudah Pernah Melihat Yesus Berarti Yesus Ini Dia Sudah Pernah Ada Itu Yang Ada Di otak Mereka Dia Sudah Ada Pada zaman Abraham Dia Sudah Ada Siapa Dia Ini Umurnya Kan Baru 30 Tahun Kita Tahu Papa Mamanya Kok Bisa Dia Sudah Ada Sebelum Abraham Pada Saat Abraham Ada Maka Saudara Ayat 57 Dikatakan Maka Kata Orang-orang Yahudi Itu Kepadanya Umurnya Belum Sampai 50 Tahun Dan Engkau Telah Melihat Abraham Lalu 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 Mengingat keluaran Pasal 3 ayat 4 14 Aku adalah aku Itulah nama YHWH Yesus berkata aku ada Di dalam banyak bagian Dalam Injil Yohanes Yesus berkata Aku adalah terang dunia Aku adalah gembala Yang baik Aku adalah jalan dan Kebenaran dan hidup Aku adalah kebangkitan Dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Dia akan hidup Walaupun sudah mati Sudah mati tapi hidup Kalau percaya kepadaku Aku adalah kebangkitan dan hidup Aku adalah pokok Anggur yang benar Aku adalah gembala yang baik Yesus berkata aku adalah Aku adalah Ego Emi Ini klaim keilahian Saudara Dan secara teologis Klaim semacam ini Hanya bisa dibuat oleh Allah Tidak boleh saudara Buat ya Saya waktu masih di STT Salem Ada anak-anak mahasiswa Tapi saya pikir Tidak ngerti apa-apa ya Guyan-guyan Hei siapa kamu Ya aku adalah aku Memangnya kamu apa Ini membuat Klaim seperti itu Kacau saudara Tidak boleh saudara Aku adalah aku Kamu tidak boleh Coba Saudara tidak usah makan Pulang tidak usah makan Besok tidak usah makan Sampai satu minggu Tidak usah makan Masih berani Tidak mengatakan Aku adalah aku Tidak Kamu harus rendah hati Berkata Aku adalah yang butuh Nasi Untuk bertahan hidup Aku adalah yang butuh Makanan Untuk bertahan Hidup Aku adalah yang butuh Oksigen Untuk bertahan Hidup Aku adalah yang butuh Pakaian Supaya saya tidak Telan Telanjang Aku adalah yang butuh Istri Aku adalah yang butuh Suami Aku adalah yang butuh Papa mama Aku adalah yang butuh Saudara Kita ini butuh Segala sesuatu Jadi tidak boleh Bilang aku adalah aku Yang berhak Ngomong aku Aku adalah aku Yang tidak butuh Apapun Dia independen Dia ada di dalam dirinya Sendiri dan Sempurna Cukup Di dalam dirinya sendiri Dialah Allah Maka klaimnya Aku adalah aku Itu makna Secara filosofis Dan teologis Di balik pernyataan Aku adalah aku Maka kalau Selidiki ayat ini Tidak cukup hanya Secara biblikal Saudara Harus Memahami muatan Teologis dan filosofisnya Penyataan Kekekalan Allah Kesempurnaan Allah itu Bahwa dia independen Bahwa dia kekal Dia ada dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Dia tidak bergantung Dia tidak tunduk kepada Obligasi-obligasi Atau keharusan-keharusan Apapun Aku adalah aku I am that I am Saudara Dia tidak tunduk Kepada apapun Kita harus tunduk Saudara Harus tunduk Kepada segala sesuatu Ya Anda tidak boleh Menutup hidung Kalau mau hidup Kalau mau mati Silahkan tutup hidung Anda harus makan Kalau mau hidup Anda harus minum air Kalau mau hidup Bahkan sekarang pun Kita sudah mulai Bergantung kepada internet Gak bisa berkontak-kontak Dulu Sebetulnya itu kebutuhan Yang diadakan Tapi memang Bukan diadakan juga Memang butuh Karena Sekarang semua serba cepat Zaman dulu Saudara Pian Ini kalau hidup Zaman dulu Saudara Pian Mungkin hidup Empat puluh tahun Lima puluh tahun lalu Jatuh cinta Dan seseorang Yang ada di Papua Bagaimana caranya mereka Sahabat Pena dulu Itu kantor pos Itu ada majalah Sahabat Pena Saya suka membaca Majalah sahabat Pena Dari kantor pos Lalu mulailah Surat-suratan Tulis surat dari Nias ke Papua Itu sampainya Bisa tiga bulan itu Tapi sabar Karena ya Memang Apa istilahnya itu Kecepatan kita Dalam segala Sesuatu beraktifitas Itu memang lamban Tidak cepat Seperti sekarang Jadi Tunggu setengah tahun Belum dapat-dapat balasan Tenang-tenang aja Tidak merasa Jangan-jangan ada pria lain Jangan-jangan dia sudah Menikah disana Tidak Sabar saja Karena memang lambat Lalu kemudian Satu tahun baru datang Surat Oh pacarku Aku mencinta engkau Kapan kita menikah Oh senang sekali Hatinya besar sekali Dulu saudara Dulu saudara begitu Tapi sekarang WA Sayang bikin apa Tunggu satu jam Belum dibalas Padahal sudah centang dua Tapi kok belum biru-biru Wah sudah mulai Gak enak Jangan-jangan dia Sama laki-laki lain Baru satu jam Jadi Mau tidak mau Kita sekarang bergantung Sama hp ya Bergantung sama internet ya Karena kebutuhan Menuntut kita demikian Jadi kita ini Bergantung dalam Segala sesuatu Saudara Bergantung dalam Segala sesuatu Kita tidak pernah Tidak bergantung Maka Tidak boleh manusia Berkata aku adalah aku Hanya Tuhan Yang boleh berhak Mengatakan aku adalah aku Dan secara persis Ketika Yesus berkata disini Ego Amy Abraham Itu ciptaan Sebelum dia ada Aku ada Dia sedang membuat Klaim Menyamakan dirinya Dengan Tuhan Yang bertemu dengan Musa Yang mengatakan Aku adalah Aku Dan memang itu adalah Yesus dalam perjanjian lama Yang bertemu dengan Musa Yang nampak Dalam api Yang menyala diri Semak belukar Tapi semak belukar Itu tidak Terbakar hangus Itu adalah Penampakan Yesus Kristus Dalam Perjanjian lama Jadi ketika Dia membuat Klaim kepada Musa Klaim keilahian Aku adalah aku Disini Yesus Hanya mengulang itu saja Hanya menegaskan Akulah yang bertemu Dan Musa dulu Maka Musa melihat Hari-hariku Dan dia bergembira Oh sorry Ini Musa ya Yang dia Bicarakan disini Abraham ya Maka Abraham itu Melihat hari-hariku Dan dia Bergembira Sama juga para Nabi Sama dengan Musa Melihat Yesus Dalam perjanjian Lama Kali ini orang Yahudi Karena pernyataan Yesus Semakin jelas Secara progresif Itu semakin jelas Maka mereka Sudah tidak bisa Membendung Amarah mereka Yang pertama Yesus berkata Kalau menuruti Firmanku Pasti selamat Loh siapa kamu Kedua Abraham melihat Hari-hariku Dan dia bergembira Loh kamu 50 tahun Loh Tapi Yesus Kemudian menegaskan Lagi Sebelum Abraham Dicadikan Aku ada Egoemi Maka orang-orang Yahudi menjadi Sangat marah Kali ini Mereka merasa Tidak Perlu bicara lagi Tapi harus Bertindak Persis Dengan yang mereka Lakukan kepada Stephanus Itulah ciri Anak-anak setan Kalau Stephanus Waktu itu Memang sudah Waktunya Dia mati Karena dia Lempari Batu Tapi Tuhan Yesus Disini belum Waktunya Maka dia menghindar Dan dia Tidak mati Di lempari batu Karena memang Tuhan Yesus Juru selamat kita Bukan mati Karena dilempari Bukan harus mati Oleh karena Dilempari batu Untuk menebus kita Tapi harus mati Di atas kayu Kayu salib Itu ada Maknanya Itu ada Maknanya Sama seperti Ular tembaga Musa Ditinggikan Di padang gurun Supaya setiap Orang yang dipagut Ular Berbisa Yang membunuh Israel Ketika melihat Ular tembaga Musa yang ditinggikan Itu kemudian Bisa Apa namanya Bisa selamat Tidak mati Karena racun ular Itu Merupakan Satu Apa namanya Tipe Tipologi Daripada Kristus Yang akan datang Maka Tuhan Yesus Ditinggikan Di atas Kayu salib Mati Terkutuk Di sana Siapa memandang Yesus Yang mati Di atas Kayu salib Dia Pasti diselamatkan Bukan mudah-mudahan Tapi Pasti selamat Tuntas selamatnya Saudara Jadi saudara Orang-orang Yahudi Mau bunuh dia Mau melempari Dia Sampai Mati Tetapi Tidak bisa Karena belum Waktunya Dan matinya Bukan karena Dilempari batu Sampai mati Tetapi Matinya Di atas Kayu salib Ya Nah Maka saudara Apa yang menjadi Kesimpulan saya Di sini Sebagaimana Saya katakan Tadi Pertama Yesus Memang Tidak secara Eksplisit Mengatakan Aku adalah Allah Tapi dari Klaim-klaimnya Itu Menyatakan Dengan jelas Bahwa dia Adalah Allah Dan Orang-orang Yahudi Menjadi Marah Lalu Mau melempari Yesus Dengan Batu Pertama Jadi jangan Percaya kepada Orang-orang Yang mengatakan Dimana Yesus Berkata Aku adalah Allah Kalau ada Ayatnya Baru saya Percaya Kalau tidak Ada Ayatnya Saya tidak Percaya Padahal Yesus Sudah membuat Begitu Banyak Klaim Yang Menyatakan Bahwa dirinya Bersifat Ilahi Dirinya adalah Allah Walaupun Tidak Secara Eksplisit Kedua Saudara Anda melihat Kontras Antara Kebenaran Dengan Kejahatan Atau Kepalsuan Ketidakbenaran Kalau Kebenaran Ditekan Seperti Apapun Dilawan Seperti Apapun Tetap Muncul Tidak Tidak Bisa Dikalahkan Sedangkan Ketidakbenaran Itu Selalu Muncul Melawan Dengan Cara-cara Yang Irasional Cara-cara Yang Ilogikal Ini seperti Orang-orang Yahudi Yesus Bila Buktikan bahwa Saya berbuat Dosa Tapi mereka Bukannya Membuktikan Malah Mengatakan Engkau Orang Samaria Yang Kerasukan Setan Yesus Bilang Siapa Percaya Kepada Firmanku Akan Selamat Tidak Binasa Siapa Kamu Yesus Bilang Aku Abraham Melihat Hari-hariku Dan dia Berbahagia Bersuka Cita Umur Beberapa Tahun Bukannya Mau Mencari Tahu Mengapa Yesus Berkata Demikian Harusnya Kalau mereka Mau Rasional Alasanmu Mengatakan Demikian Apa Coba Ceritakan Kepada Kami Tapi Malah Terus Menantang Ini Ciri Keterunan Ular Beludak Ciri Keterunan Apa Namanya Orang-orang Yang Dikuasai Oleh Setan Lalu Berkata Sebelum Abraham Ada Aku Ada Maka Mereka Tidak Ada Lagi Yang Mereka Bisa Katakan Kemudian Mau Melempari Yesus Dengan Batu Nah Inilah Kontras ya Kebenaran Selalu Muncul Walaupun Ditekan Dan Selalu Rasional Ketidakbenaran Dari Iblis Selalu Muncul Secara Irasional Dan Ujung-ujungnya Mau Membunuh Orang Maka Kalau ada Agama Yang Mengajarkan Bunuh Orang Itulah Agama Dari Setan Sudah Paham Termasuk Orang Kristen Jangan Kira Orang Kristen Di Tempat-tempat Tertentu Ada yang mengaku Diri Saya sangat Kristen Tapi Hatinya Mungkin Sangat-sangat Fundamentalis Ingin Bunuh Orang Lain Ya Di dalam Sejarah Ada Membunuh Atas Nama Agama Agama Itu Ada Jadi Ciri Keturunan Ular Beludak Ciri Keturunan Iblis Itu Apa Mau bunuh Orang Lain Tapi Kalau Kekristenan Yang Sejati Itu Mau Menyelamatkan Orang Dengan Cinta Kasih Jadi Sangat Kontras Saudara-saudara Kalau Membaca Dan Teliti Perdebatan Panjang Antara Tuhan Yesus Dari Pasal-pasal Sebelumnya Sampai Pasal Delapan Ini Dan Orang-orang Yahudi Selalu Ada Kontras Kebenaran Dinyatakan Dan Kebenaran Sangat Terang Benerang Dan Rasional Tapi Kepalsuan Datang Dengan Segala Macam Irrasionalitas Ketidak Masuk Akalan Maka Dalam Apologetika Fantilian Saudara Salah Satu Langkah Yang Diambil Atau Step Pertama Yang Diambil Itu Adalah Apa Seperti Kita Mengambil Cermin Kalau Ada Orang Mengaku Diri Dia Adalah Canteng Sekali Atau Cantik Sekali Tapi Sebetulnya Wajahnya Buruk Luar Biasa Kita Tidak Usah Ini Apa Namanya Berdebat Dengan Cari-cari Pembuktian Atau Tidak Cukup Bawakan Cermin Coba Lihat Wajahmu Nah Baru Dia Tau Oh Buruk Sekali Nah Setiap Orang Yang Menyerang Kekristianan Yang Menyerang Kebenaran Alkitab Itu Mirip Dengan Orang Berwajah Buruk Luar Biasa Wajahnya Penuh Coreng Moreng Hitam Maksudnya Hitam-hitam Garis-garis Apa Begitu Pokoknya Jelek Sekali Wajahnya Itu Kalau Bahasanya Ini Saya pinjam Istilahnya Itu Pendeta GBI Itu Namanya Yaakob Sudah Almarhum Pendeta Yaakob Dia berkata Apa Gigi Jigongan Katanya Gak tahu Gigi Jigongan Itu Apa Matanya Itu Apa Bularan Atau Apa Hidung Congean Katanya Dia Menggambarkan Hidung Congean Katanya Dia Menggambarkan Keadaan Manusia Berdosa Yang Hanya Butuh Anugerah Allah Dia Salah Satu Yang Saya Lihat Ada Banyak Hotbanya Yang Bagus Dari Aliran Karismatik Nah Kalau Kita Menggambarkan Orang-orang Yang Melawan Kebenaran Itu Gigi Jigongan Hidung Apa Tadi Congean Mata Bularan Telinganya Itu Berbau Usuk Wajahnya Tak Karu Karuan Tinggal Ambilkan Cerbin Biar Dilihat Bawa Tapa Buruknya Dia Semua Irrasional Semua Tidak Masuk Akal Tetapi Kebenaran Selalu Muncul Dengan Jelas Dan Tidak Bisa Ditekan Tidak Bisa Dilawan Selalu Apa Namanya Muncul Sebagai Kebenaran Itu sebabnya Istilah-istilah Yang dikatakan Gereja Itu semakin Dihambat Semakin Merambat Gereja Yang Di dalam Kebenaran Tentunya Bukan Gereja Bidata Gereja Palsu Itu Benar Adanya Saudara Jadi Kita sebagai Orang Kristen Kita harus Tetap Setia Kepada Kebenaran Kita harus Tetap Hidup Di dalam Kebenaran Kita harus Tetap Setia Memberitakan Injil Dan Tetap Terus Menerus Memuliakan Yesus Yang Adalah Tuhan Tidak Tidak Boleh Takut Apapun Saudara Kita Bila pulang Ketempat Kita Masing-masing Dengan Satu Semangat Yang Mempertuhankan Yesus Satu Semangat Dimana Kita Harus Memberitakan Injilnya Memperkatakan Firmannya Dan Melakukan Kehendaknya Dimanapun Kita Berada Mari kita Berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Untuk Pagi hari ini Terima kasih Untuk Kemurahan Tuhan Yang Memberikan Kami Kesempatan Untuk Belajar Firman Tuhan Biala Kiranya Kami Boleh Terus Memberitakan Injil Boleh Terus Menyatakan Kebenaran Kristus Yang Adalah Allah Yang Sudah Datang Mengambil Natur Manusia Dan Memberitakan Bahwa Di dalam Yesus Hanya Di dalam Yesus Satu-satunya Orang Boleh Diselamatkan Biarlah Kami Boleh Pulang Boleh Terus Menjadi Saksi Kristus Boleh Memberitakan Injil Dan Boleh Memuliakan Kristus Di dalam Seluruh Bidang Kehidupan Kami Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Inilah Doa-doa Kami Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin